JELATAN ADVENTURE Sama Jika Jika Tampilannya Jadi Jadi Jika 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 Hayat Yagat Udah Gunung Ego, jaket-jaket di Indonesia Iya, memang jaket ini seperti yang tadi disampaikan di awal Ini didesain memang untuk kebutuhan technical mountaineering ya Atau aktivitas yang membutuhkan requirement skill ataupun aktivitas yang serius di kegiatan outdoor Nah, kenapa hoodie nya didesain seperti ini? Karena penggunaan awalnya biasanya di sana di musim dingin Jaket ini digunakan untuk beraktivitas di medan salju ya Oh di salju, oke oke Di sana di luar negeri itu di Eropa ketika musim dingin itu angin bertiup kencang Sehingga diperlukan perlindungan menyeluruh di bagian muka Oh biar nggak nampar-nampar gitu Iya betul, jadi ketika kita menggunakan hoodie ini secara menyeluruh Bagian kepala kita terlindungi sepenuhnya Jadi dari mulai kuping, pipi, pokoknya bagian kepala itu terhindar dari serangan udara dingin Termasuk angin juga terhindar, biasanya kan takaran angin tinggi Atau kecepatan angin tinggi mempengaruhi kuping kita kan Ya bener banget Nah ini bisa terlindungi dengan baik menggunakan hoodie yang seperti ini Begitu pun dengan desain yang bulat di depan Itu biasanya kalau misalkan kita beraktivitas di medan salju Atau beraktivitas di gunung yang bersalju gitu ya Ketika musim badai itu biasanya pengin pendaki menggunakan kacamata kan Ya betul-betul Nah kacamata itu pun terlindungi secara sepenuhnya dari pamparan salju ataupun air Ketika misalkan ada badai di gunung Makanya ini agak keras ya? Betul, ini bisa dibentuk sedemikian rupa Tidak apa ya, tidak ber... Letoy lagi Letoy, betul Kembali ke letoy lagi Tapi ini juga unik karena bisa di adjust sesuai dengan ukuran kepala seseorang Oh bisa di sini ya? Ya di belakangnya tinggal ada tali tinggal ditarik sesuai kepala seseorang Jadi bener-bener dapet perlindungan yang maksimal menggunakan kubi Nah ini untuk bahannya kan FG-11 tagdal dengan G-1000 Betul Ini apakah full G-1000 atau enggak? Ya, untuk kep jaket sendiri bahannya menggunakan kombinasi bahan G-1000 Dengan bahan nylon polyester stretch Jadi ada beberapa bagian di jaket ini yang menggunakan bahan stretch Tujuannya adalah untuk menambah kenyamanan saat digunakan beraktivitas di luar ruangan Karena penambahan bahan stretchnya itu sendiri Jadi ketika dipakai di aktivitas outdoor Betul Itu bisa mengikuti gerak tubuh Gerak tubuh? Iya Sehingga ketika dipakai, jaketnya itu terasa nyaman Karena apapun pergerakan kita, sifat bahan stretchnya itu mengikuti gerak badan kita Oh iya Emang kadang ada jaket yang mengganggu pergerakan bang? Betul, karena jaket yang berbahan kaku Biasanya ketika digunakan di aktivitas outdoor Apalagi yang hebatnya, aktivitasnya banyak bergerak Iya betul lah Nah itu biasanya kalau misalkan bahannya terlalu kaku Kan terkadang ketika kita mengangkat tangan ataupun merentangkan punggung Itu kalau bahannya kaku tidak nyaman dipakai Bahkan ada kemungkinan bisa jadi di beberapa stretch point Bahkan daya tanya bisa robek Wah sering banget tuh bener Betul, nah Via Raven menggunakan bahan stretch fabric di beberapa bagian Yang ibaratnya daya tarik atau daya rentangnya itu maksimum Sehingga ketika digunakan aktivitas, dia tetap nyaman Mengikuti pergerakan si pemakaiannya Betul Gitu Nah ini bahannya berarti ada dua tadi ya Iya Via Seribu sama stretch gitu Iya Nilone stretch Untuk fiturnya dia ada apa aja nih pak? Fitur utamanya yang tadi sudah kita bahas itu adalah full cover hoodie seperti ini Melindungi secara penuh bagian kepala pengguna Sehingga dipastikan aman dari terjangan angin ataupun badai ataupun salju ya Kadang kalau badai salju kan Salju itu kadang ketika badainya besar Hantaman salju ke kepala itu bisa jadi satu resiko tersendiri gitu Oh iya bener Bisa menimbulkan cedera sendiri di bagian kepala nih Sehingga dengan adanya full proteksi seperti ini Kepala pengguna aman Terus fitur yang kedua adalah bagian depan Bagian depan Itu dilengkapi dengan kita nyebutnya large zip pocket Jadi ada kantung yang besar di bagian dada Dua ya Pertanyaannya adalah kenapa kantungnya diciptakan sebesar seperti ini Karena disini biasanya kita ketika beraktivitas outdoor Terutama yang hebatnya aktivitas outdoor serius Kita biasanya perlu menggunakan banyak perlengkapan ya Dari mulai GPS, peta dan segala macam Aksesnya dibikin sedemikian besar Supaya mengudahkan pengguna untuk menyimpan seperti peta Terus GPS ataupun mobile satellite segala macam Di sini semua jadi ya Iya di bagian dada dan gampang diakses Iya gampang diakses beneran Terutama ketika kita juga menggunakan sarung tangan yang tebal Oh iya Kalau misalkan kantungnya terlalu tipis Bahkan untuk membuka lighting aja kan terlihat sulit ya Makanya diciptakan ada zipper pula seperti ini Dan ini mudah ditarik ketika diakses di beraktivitas di luar ruangan Ketika menggunakan sarung tangan tebal pun Akses ke dalam kantung ini, kedua kantung ini mudah kiri dan kanan Oh iya bener ini muat banyak juga ya Soalnya bahannya tuh gak kaku juga Betul dibikin dengan stretch supaya ya menampung banyak barang Terus juga memudahkan untuk dibuka dan ditutup pada saat beraktivitas Bukan gaya-gayaan doang nih disimpan stretch lighting di sini Ternyata ada fungsi yang lebih besar lagi Ada fungsinya betul Kan biasanya di sini ya kantungnya nih Buatnya dikit ya kalau di sini ya Makanya ada di sini nih di depan Betul Nah selain itu ada apa lagi bang? Nah itu fitur kedua Lalu fitur ketiga Jaket ini juga dilengkapi dengan ventilasi di bagian kiri dan kanan jaketnya Iya Kalau dilihat di bagian samping kiri dan kanan itu ada stretch lighting Jika dibuka Nah itu jadi ventilasi buat menambah kenyamanan Jadi ketika misalkan udara panas Betul Zipper ini bisa dibuka Jadi kita tetep nyaman Gak kegerahan Ataupun tidak merasa kayak sumuk lah Kalau misalkan basah istilahnya Ini cukup dibuka gitu Nah ketika udara sudah mulai kembali dingin Nah ini bisa ditutup kembali Tutup kembali ya Wah enak banget nih ini Unik juga nih Betul Tapi brand-brand lokal juga udah mulai nih Ini fitur yang umum sih di beberapa jaket gitu ya Di fitur yang umum Cuman kita perlu menjelaskan ke user Jika user menggunakan jaket ini Fungsi kantong samping kiri dan kanan ini Sebenarnya bukan kantong tapi sebagai ventilasi Untuk mendapatkan keamanan Iya bener-bener Gitu Dari depan Oke nih kita bongkar dalam kali ya Boleh Teman-teman mungkin bagian dalam perlu dilihat Jaket ini termasuk yang single layer jaket ya Artinya di dalamnya tidak ada lapisan apapun selain bahan G1000 Oh iya Karena emang single layer ya Betul Nah teman-teman bisa lihat Di bagian dalam jaketnya ini Hanya berupa bahan full G1000 Jadi peruntukan jaketnya ini sendiri Sebenarnya kalau di Mungkin dipakai di Indonesia Ini mungkin lebih tepatnya sebagai wind stopper lah Wind stopper otter lah gitu ya Iya buat otter buat Apa menjaga tubuh dari terpahan angin Oh iya bener-bener Berarti harus tetap pakai inner lagi nih Kalau misalkan untuk menambah daya tahan hangat Iya bisa dikombinasikan dengan Base layer yang Yang berbahan hangat Ataupun bisa menggunakan bahan polar juga Rompi polar juga bisa digunakan di sini Oh iya betul-betul Ataupun rompi vest yang berbulu angsa Baru diluarnya dilapis dengan jaket ini Nah berarti untuk Wax bisa digunakan di Betul Greenland Wax itu bisa diaplikasikan di produk ini Cuman teman-teman perlu ketahui juga Tadi seperti yang sudah disampaikan di awal Bahannya kan kombinasi ya teman-teman ya Dari menggunakan bahan G1000 Dan nylon stretch fabric Nah yang bisa di Di wax Menggunakan waxnya Viera Pen hanya yang berbahan G1000 Jadi Part yang kantong ini nih Yang menggunakan bahan stretch Dan yang di lengan Ini tidak bisa di Wax Jangan digesek juga Iya Jangan di wax Karena kan aplikasi wax sendiri Nanti ketika setelah dioles Dia kan perlu dipanaskan ya Dipanaskan dengan inkas strika Ataupun hair dryer Terutama strika Kalau misalkan Mau meresap dengan baik gitu kan Nah khawatir jika terlalu panas Dikenakan ke bahan yang stretch ini Khawatir merusak bahannya Oh iya Untuk wax itu khusus buat G1000 aja G1000 aja Betul Jadi selama penggunaannya di area G1000 Nah itu bisa Hindari menggunakan wax di area yang berbahan stretch ini Nah berarti kita udah Jelasin semua nih bang nih Iya Gue kerasaran pengen nyobain nih Wah silahkan Boleh? Boleh dong Tunggu dulu nih ya Tunggu dulu nih ya Kapan lagi nyobain joket-joket mahal kan Ini gue simpen dulu Ini ukurannya tuh Ada ukuran apa aja? Untuk ukuran itu Mulai dari yang size extra small Sampai dengan yang double XL Itu untuk jaket tersedia Oh iya tapi sama aja Untuk ukuran S keluar Untuk sizing-nya Verovan sendiri Itu karena menggunakan sizing Eropa Jadi Kita biasanya Naik satu ya temen-temennya Kalau di compare dengan ukuran lokal Jadi Misalkan ini jaketnya size S Betul Di lokal itu biasanya untuk orang yang berbadan Size M Oh lebih jatuh berarti ya Oh gitu Satu size lebih besar Satu size lebih besar Satu size lebih besar Ini Unik juga Resletingnya ada dua ya Betul Karena bisa memudahkan untuk dibuka Dari atas maupun dari bawah Ini kayaknya grogi banget ini Pake jaket-jaket mahal Dipentokin dulu Oh iya Iya Udah nambah belum ganteng ya Wah 100% keren sih Waduh Ada velcro juga buat diatur Ini ada diskon-diskonan gak bang? Discon Discon Kita di VRAVEN Ada beberapa kali Periode diskonnya Dari Pestalung Jadi pastikan aja temen-temen Kalau misalkan Fansnya Atau penggunanya Produk VRAVEN Itu stay tune Di dealer-dealer resmi VRAVEN Indonesia Salah satunya mungkin Bisa stay tune juga Di akunnya Zlatan Di Instagram dan di Facebook Karena nanti informasi diskon Akan ada di akun Official Story Zlatan Oh iya Betul Biasanya kita informasikan disana Ketika ada produsen Temen-temen Silahkan Datang ke toko Zlatan Untuk berbelanja produk VRAVEN Ini saya teman dingin Kayak Ini ya Pemeran di Naruto gitu Wuhh keren banget nih Oh berarti ini yang tadi Katanya fungsi buat ngajar Iya Betul Karena dia mau cover semua Bagian kepala Terutama bagian muta ya Gitu Wah Keren banget bang nih Jadi gak bisa lepas sih Oke Oke Mungkin nanti kita lanjut ke Video pembuatan WEX Sama Ya cara WEX Membawas tentang Zlatan REVEN sendiri ya Oke Boleh Oke kita tutup aja bang Terimakasih banyak Terimakasih Jangan lupa untuk subscribe Jelatan Adventure Like sama share juga Sama Follow Instagram Jelatan Adventure Official Karena ada giveaway setiap minggunya Oke bang kita tutup aja Oke Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa